Terima kasih Pak Bupati sudah memperhatikan jalan-jalan khususnya di desa-desa yang kecil, kayak kecilan. Terima kasih sudah dibenahi lah jalan-jalan kita ini, Pak. Gila, seperti yang dulu lah. Kalau dulu kan, aduh, kamu sendirilah orang di sini. Parah dulu jalannya. Kalau sekarang sudah sip lah. Di mana, jalannya sudah bagus, senang nggak? Senang. Senang ya? Dulu jalannya gimana? Gak, golong-golong. Jadi kalau jalan kaki gimana? Kalau sekolah gimana? Tapi iya. Oh, baik. Lalu parah, jangan rusak sama sekali. Ini lumpur, Pak. Oh, lumpur. Jadi sudah ada penerahnya, ada batunya, ada perbasu-barbatu. Jalan-jalan, lewat imugin. Berjalan dengan bagus lah. Itu yang saya harapkan dari dulu. Nah, ini kan berkat pembangunan Pak Bupati Pasir tentunya, Bu. Memperhatikan desa-desa. Apa yang ingin disampaikan untuk beliau? Terima kasih Pak Bupati Pasir. Alhamdulillah, Long Pinang, SDPS. Pokoknya bagus, good point Pak Bupati. Itu aja. Terima kasih Pak Bupati Pasir. Batu-batu, cuman batu-batu berlubang gitu kayak, ya banyak tergenang air kan sebelum ini. Kami, sebagai warga Long Pinang, sangat berterima kasih atas pembangunan jalan ini. Sehingga aktivitas kegiatan sehari-hari bisa berjalan dengan lancar setelah diwancarkan. Sampai mana sih tadi ini panjangnya, Pak? Ini sekitar 2 kilo. Sampai berbatasan dengan desa Bukoso. Sebelumnya memang di desa Bukoso sudah ada tahap yang pertama ini, yang tahap kedua ini baru bisa berlanjut, bisa tembus ke desa Bukoso. Kalau menurut warga, Pak, warga RT, Bapak, warga, gimana dengan adanya jalan ini? Warga sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah, terutama khususnya Bapak Bupati Pasir. Telah membangun jalan ini, sehingga jalan ini sangat mulus sekali. Aktivitas pun sangat lancar untuk warga. Terima kasih.